Halo semuanya, kenali. Nama aku Nasira Usesa Asmawan, biasa dipanggil Nasira. Aku dari angkatan 19, jurusan akutansi sekarang udah tahun ketiga. Salam kenal semua. Aku memilih jurusan ini karena akutansi itu prospek kerja kedepannya itu menurut aku cukup luas. Dan jenjang karir yang dijanjikan itu juga cukup menjanjikan gitu. Dan kenapa memilih UTM? Nah menurut aku di UTM itu harga uang kuliahnya cukup terjangkau dibandingkan jika kalian kuliah di luar negeri lainnya gitu. Terus juga di UTM itu termasuk top 5 kampus favorit di Malaysia yang mana itu tuh bakal pengaruh banget kan untuk kerja nantik dan peluang yang baik banget kedepannya gitu. Jadi jurusan ini akutansi udah pasti kalian bakal familiar dengan yang namanya angka gitu. Dan kalian bakal belajar banyak banget mulai dari akutansi dasar, mulai dari cara membuat jurnal, terus financial statement, financial reporting, terus kalian juga belajar management accounting, terus kalian belajar audit juga banyak deh nanti kalian bakal banyak banget belajar akutansi. Cara belajar yang efektif itu kalian tau dimana kalian menentukan waktu gitu loh. Jadi kalian tau dimana kalian serius, dimana kalian main, dimana kalian santai. Jadi kalau udah waktunya kalian belajar, ya belajar dengan serius gitu. Terus jangan di fokus, jangan di apa ya, jangan fokusnya tuh jangan lain-lain gitu. Pokoknya fokus, kalau kalian udah waktunya belajar, kalian fokus. Nggak boleh ada gangguan yang lain-lain kecuali belajar. Paling seru, dan menurut aku proyek-proyek yang aku dapat dari akutansi ini itu berbagai macam gitu loh. Dari kalian yang menganalisa keuangan perusahaan besar, terus kalian juga buka bisnis waktu itu. Nah kemarin, semester kemarin aku tuh ada matkul yang buka bisnis sendiri gitu. Ntar kalian dibagi kelompok, terus kalian buka bisnis sendiri, dan bisnis yang kalian jalani itu keuangannya kalian bentuk ke financial report gitu. Jadi kalian buat report tentang bisnis kalian itu dari keuangannya, dari gimana cara marketingnya. Pokoknya gitu deh cara pemasaran, dan itu seru banget sih. Mengalaman baru kan. Walaupun kita sekarang online, cuman ya cukup seru sih. Takut. Terus dosen di sana tuh baik-baik banget gitu. Mereka tuh pengertian juga semuanya di sana. Yang menuntut kalian itu harus bisa, ini itu yang penting kalian paham gitu. Dan mereka senang banget kalau kita tuh banyak bertanya ke mereka gitu. Terus hal yang paling menantang ya itu dia, tadi kalian yang namanya ngitung. Kalau akutansi itu kalau udah salah satu, pasti salah semua. Dan itu pasti menantang banget kan. Kalian harus terlipi, harus bener-bener deh. Pokoknya harus serius tuh, gak bisa diganggu-gugat. Pokoknya harus bener angkanya, gak boleh ada salah. Dan itu yang menantang banget. Prospek kerja sebagai lulusan akutansi itu cukup luas. Kalau kalian tertarik dengan bisnis, kalian ingin buka bisnis, kalian bisa banget. Buka usaha sendiri. Terus kalian bisa jadi accountant public. Terus kalian bisa jadi tax consultant. Kalian bisa jadi dosen. Kalau kalian ingin bekerja di perusahaan-perusahaan besar, kalian bisa jadi akuntan. Kalian bisa juga jadi HRD. Terus kalian bisa jadi pegawai di bank gitu. Pokoknya yang masih berbawa dengan ekonomi maupun keuangan, bisa banget gitu loh. Bisa kemana aja gitu. Sekian buat teman-teman, buat adik-adik semua. Semoga berhasil. Good luck. See you guys. Dadah. Selamat menikmati.